Langkah Gibran mengamini penipinangan Prabowo Subianto sebagai bakal calon wakil presiden masih menyisakan tanda tanya besar soal status Gibran di PDI Perjuangan. Semakin rumit dan tidak jelas. Di satu sisi, PDI Perjuangan tidak tegas dalam memecat Gibran sebagai kadernya. Namun di sisi lain, Gibran juga tidak memberikan pernyataan jelas mundur dari kandang banteng. Saling lempar pernyataan dari kedua belah pihak ini justru membuat publik pusing tujuh keliling. Kenapa PDI Perjuangan terkesan sulit untuk memecat Gibran? Ketua Bidang Kehormatan DPP-PDIP Komarudin Watubun menduga jika partainya memecat Gibran akan muncul narasi di Zolimi. Komarudin mengatakan secara de facto Gibran bukan lagi kader PDIP. Tak perlu didramatisir soal KTA, kata Komarudin. Seharusnya KTA-PDIP dikembalikan setelah Gibran menjadi cawapres koalisi seberang. Tidak perlu lagi didramatisir, kita kan tahu itu. Kalau kita ambil tindakan tegas, pecat, nanti dia gunakan lagi itu. Waduh saya di Zolimi, sudah lagi lama itu. Yang begini jangan, maka ini pemimpin-pemimpin muda mereka harus memberi contoh teladan bagi generasi yang akan datang. Harus ada kepastian, pemimpin itu tidak boleh membuat rakyat menjadi bingung. Ya, tidak. Itu saja seorang pemimpin begitu. Gibran sendiri membantah tudingan memainkan narasi ter Zolimi jika dipecat dari PDI Perjuangan. Gibran bilang tidak memainkan narasi apapun terkait status keanggotaannya di PDI Perjuangan. Dan hingga kini memang Gibran belum mengembalikan KTA PDI Perjuangan meski telah maju sebagai baca wapres Prabowo Subianto. DPC PDI Perjuangan Kota Solo akhirnya mengirimkan surat kepada Gibran pada 31 Oktober lalu. Isinya agar Gibran segera mengembalikan KTA PDI Perjuangan serta mengajukan surat pengunduran diri dari partai. Surat ini ditandatangani langsung oleh FX Hadi Rudiatmo selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo. Gibran mengatakan dirinya akan segera menindaklanjuti surat dari PDIP. Soal status Gibran di kandang banteng tampaknya mengusik sang adik Kaisang Pangarap. Kaisang sebagai Ketua Umum PSI telah mengajak kakaknya untuk bergabung ke partainya. Kata Kaisang, Gibran hanya menjawab singkat tanpa menjelaskan artinya. Nah, apakah Gibran akhirnya akan menjawab tantangan PDI Perjuangan untuk mundur dari partai? Apa yang sebetulnya menahan Gibran untuk keluar dari kandang banteng? Kita lihat saja apa sikap Gibran selanjutnya. Saudara kami masih akan kembali usai jidam. Masih ada beberapa informasi yang ingin kami bagikan untuk Anda. Di antaranya, sejumlah mobil terbawa arus banjir akibat badai hiaran yang menerjang wilayah Campi di Senzio, Italia. Sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!